Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di channel youtube uindinopitasari di video kali ini saya akan membagikan resep kue kering yang paling mudah dibuat namanya tambrin strawberry cookies rasanya sangat enak, ngeju dan manis simak terus videonya ya jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih langkah pertama saya sudah siapkan 175 gram margarin tambahkan 150 gram gula halus saya pakai gula pasir yang di blender ya menurut saya kalau pakai gula pasir yang di blender manisnya itu sudah pas tambahkan juga setengah sendok teh baking powder lalu semua bahan tadi kita aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini tambahkan 1 butir kuning telur lalu ini lanjut kita aduk lagi sampai tercampur rata setelah tercampur rata masukkan 30 gram maizena atau setara dengan 2 sendok makan munjung 30 gram susu bubuk atau setara dengan 2 sendok makan munjung juga kemudian lanjut semua bahan tadi kita aduk lagi sampai tercampur rata setelah tercampur rata tambahkan 250 gram tepung terigu protein rendah atau setara dengan 25 sendok makan lalu adonannya kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah tercampur rata seperti ini selanjutnya adonan ini siap untuk kita bentuk supaya ukuran kukisnya nanti sama besar saya pakai sendok takar ukuran 5 mili ya lalu kita bulat-bulatkan dan tata di atas wadah atau piring lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai dibentuk ya selamat menikmati siapkan 1 butir putih telur dan secukupnya keju yang sudah diparut kocok putih telurnya sampai berbusa kalau sudah cemplungkan secukupnya adonan ke dalam putih telur lalu balurkan di atas keju yang sudah kita parut lalu kita tata di atas loyang yang sudah di alas keju yang sudah diparut di atas kertas roti kalau tidak punya kertas roti loyangnya bisa di alas tipis menggunakan margarin ya langkah berikutnya kita tekan menggunakan jari selamat menikmati selamat menikmati kemudian semprot bagian yang sudah kita lubangin tadi dengan slice strawberry selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah selesai selanjutnya adonan ini siap untuk kita panggang jangan lupa selalu manaskan oven terlebih dahulu panggang di suhu 130 derajat celcius menggunakan api atas bawah selama 30 menit setelah 30 menit dipanggang kuih keringnya sudah matang angkat dan keluarkan dari oven lalu tunggu hingga cookiesnya dingin dulu baru kemudian bisa kita kemas menggunakan toples kedap udara selamat menikmati ini cookiesnya sudah dingin dan saya kemas di dalam toples seperti ini satu resep ini dapatnya lumayan banyak sekitar 640 gram tamburin cookies ini rasanya sangat enak, empuk, dan renyah manis dan juga ngeju banget wajib banget cobain resep ini di rumah ya bun terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh